Untuk mengurangi suplai Pak, mengurangi ya Pak ya, mengontrol suplai, kita lakukan penyerapan. Penyerapan itu untuk jangka dekat, itu sudah kita lakukan sejak bulan April. Bulan April itu targetnya 4 juta, baru capai 600-700 ribu saja, harga sudah bergerak naik, itu bulan April Pak, bulan Puas. Tapi di bulan ini sulit sekali Pak, Pak Yeka jangan ragukan ini, ini semua tim Dirjen PKH turun Pak, jadi tidak ada lagi. Dan sepertinya integrator juga faham, begitu mereka ada tidak sesuai, kami langsung batalkan, berita acara tidak kami terima. Dan ini saya jamin Pak, saya jaga dengan ketat. Yang mengawasi itu harus ada Dirjen PKH. Karena sih dibilang bohong terus, dibilang tidak efektif, makanya judul ini efektivitas ya Pak. Ini sesuai dukes kami itu efektif. Harus ada orang Dirjen PKH, yang ada di lokasi itu. Kami tunda bahwa kami cek itu harus dari mesin hatchery. Kalau bukan dari mesin hatchery, kita cek lagi. Uji sampling dari rak-rak itu kita lihat. Hampir semuanya patuh Pak. Tapi persentasenya Pak, kami ada jurus-jurus gitu Pak. Relatif patuh Pak, ada yang 100%, ada yang 9%, cuma agak berat di penyerapan. Karena kan kita sudah mengeluarkan 2 SE Pak. Pertama hanya Jawa saja terus. Jadi kita itu juga mendengarkan itu loh Pak, saran-sarannya. Walaupun di demo-demo terus turun-turun terus sama Pak Jun itu. Kita dengarin Pak semua. Artinya kita supaya dunia perunggasan itu maju terus Pak. Supaya bagaimana kita sudah terpenuhi kebutuhan. Ya integrator besar mainlah dengan Liga Eropa. Dengan yang saya bisa ngomong. Dengan Barcelona. Dengan Real Madrid. Jangan lawannya Persikabo lagi. Kampung saya itu yang kalah. Saya lakukan apa yang menjadi tugas saya. Menjaga supply. Menjaga supply itu saya dasarnya adalah demand yang kita dapat dari BPS. Sedangkan masalah harga bergerak itu, kalau kata orang Bajumas, nyong orang beruluh Pak. Kalau tugas saya, tugas kami di Dry Corporate itu efektif Pak. Efektif dalam hal mengurangi supply. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!